Pemirsa bakal calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh ramai mendatangi Rumah Sakit Umum Majen H.A. Tolib Kota Sungai Penuh guna untuk melakukan cek kesehatan. Hal ini sebagai syarat untuk mendaftar calon legislatif pemilihan umum 2024 mendatang. Jelang pemilu 2024, bakal calon legislatif atau bakal calon DPRD Kota Sungai Penuh mulai ramai mendatangi Rumah Sakit Umum daerah Majen H.A. Tolib Kota Sungai Penuh guna untuk menjalani tes kesehatan. Tes kesehatan ini sebagai syarat pendaftaran bagi bakal calon legislatif untuk memperebutkan kursi DPRD Kota Sungai Penuh. Salah seorang bakal calon legislatif DPRD Kota Sungai Penuh mengatakan untuk pemeriksaan kesehatan ini meliputi kesehatan mata, jantung, pemeriksaan kejiwaan serta pemeriksaan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sedangkan untuk pemeriksaan kejiwaan ini, di mana para penguji akan memberikan sebanyak 500 soal kepada bakal calon legislatif untuk menjawabnya. Dari hasil jawaban tersebut akan dinilai oleh tim penguji. Perluan kita di sini adalah untuk melakukan cek kesehatan, untuk persiapan, untuk percalonan dari anggota legislatif Kota Sungai Penuh. Semua kita diperlisasi, pertama jiwa, kemudian ada jantung, kemudian norkoba, mata, kemudian kita untuk seluruhnya melalui konsen, diwajibkan oleh KPU, semuanya itu harus sehat. Syarat yang wajib harus seluruh caleg untuk mendaptar nanti. Jadi untuk tes kesehatannya, yaitu pertama Jenderal Jehab, seluruhnya dites baik mata, bergantung, setelah itu tes narkoba, mengambil sampel darah dengan orin, dan juga terakhir tes kejiwaan nanti. Nah itu tes kejiwaan itu tertulis. Saya sudah tes kejiwaan, ya kayaknya kalau petugasnya, dia sistem soal. Kalau soalnya itu memang saya lihat dari rumah sakit diwa Jambi. Selain pemeriksaan kesehatan para bakal calon legislatif, juga harus melengkapi persyaratan lain seperti SKCK dari kepolisian, dan surat keterangan tidak pernah dibidana dari pengadilan negeri Sungai Penuh. Dari kota Sungai Penuh, Muli Adi, Baik TV Jambi, melaporkan.